Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Biggiveri Oke teman-teman selanjutnya disini ada tabel squand Tabel squand urutan proses pembakaran Contohnya adalah engine 4 langkah Jadi ada langkah intake kompresi power dan exhaust Jadi untuk langkah intake beda langkah dari TDC ke BDC adalah 180 derajat Yang pertama disini ada langkah piston Intake yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat Jadi posisi pistonnya dari top dead center Menuju bottom dead center Kemudian pada saat langkah kompresi Disini posisi piston bergerak dari bottom dead center Menuju top dead center Jadi untuk putaran crane shaft dari 180 derajat sampai 360 derajat Kemudian pada saat langkah power Disini pergerakan piston adalah dari top dead center menuju bottom dead center Dan putaran crane shaft bergerak dari 360 derajat sampai 540 derajat Kemudian pada langkah eksos Disini pergerakan piston dari bottom dead center menuju ke top dead center Atau dari 540 derajat menuju 720 derajat Jadi untuk 1 kali langkah pembakaran pada engine 4 langkah Membutuhkan 2 kali putaran crane shaft Jadi ketika ada engine 1 silinder dengan RPM 1000 Maka pada 1 menit akan menghasilkan 500 kali pembakaran Oke teman-teman Selanjutnya disini ada tabel sequence untuk engine 4 silinder Jadi bisa kita lihat disini adalah posisi dari pistonnya Jadi untuk piston dari silinder nomor 1 dan silinder nomor 4 pasti posisinya sama Kemudian untuk silinder nomor 2 dan nomor 3 posisinya sama Selanjutnya disini ada garis yang menunjukkan top 1 akan selalu berdampingan dengan top silinder nomor 4 Dan top silinder nomor 2 akan selalu berdampingan dengan top silinder nomor 3 Kemudian disini ada fairing order Fairing order adalah urutan proses pembakaran pada engine yang memiliki lebih dari 1 silinder Jadi untuk fairing ordernya disini adalah 1, 2, 4, 3 Kemudian beda langkah setiap silinder adalah 720 dibagi 4 Karena disini menggunakan 4 silinder Jadi perbedaan langkahnya adalah 180 derajat Oke teman-teman Jadi untuk tabel sequence untuk engine yang menggunakan 4 silinder adalah seperti ini Jadi urutan pembakaran sesuai fairing order Pada silinder 1 terjadi langkah power atau tenaga Kemudian pada silinder nomor 2 terjadi langkah kompresi Silinder nomor 3 terjadi langkah exhaust atau pembuangan Dan silinder nomor 4 terjadi langkah intake atau langkah exhaust Kemudian setelah silinder nomor 1 terjadi pembakaran atau langkah power Silinder disusul pada silinder nomor 2 terjadi langkah Maka akan disusul pada silinder nomor 4 Setelah itu pada silinder nomor 3 Jadi sesuai dengan fairing ordernya tadi 1, 2, 4, 3 Kemudian disini ada tabel sequence untuk engine 6 silinder Disini untuk fairing ordernya adalah 1, 5, 3, 6, 2, 4 Kemudian disini ada gambar seperti ini Ini yang menunjukkan posisi dari piston Kemudian disini beda langkah setiap silinder adalah 720 dibagi dengan banyaknya silinder Disini dihasilkan 120 derajat Pada saat silinder nomor 1 terjadi proses pembakaran Atau langkah power Jadi silinder nomor 1 ini belum selesai proses pembakaran Atau langkah powernya Langsung disusul oleh silinder nomor 5 Nah disini perbedaannya adalah 60 derajat 0 sampai 180 Terjadi langkah power pada silinder nomor 1 Kemudian pada silinder nomor 5 Terjadi pada 120 derajat Sampai 300 derajat Kemudian ketika silinder nomor 5 Belum selesai langkah powernya Maka akan disusul oleh silinder nomor 3 Nah disini perbedaannya adalah 60 derajat Jadi 60 derajat ini dari mana? Dari 180 Dikurangi perbedaan langkah setiap silinder Dikurangi 120 Maka akan menghasilkan perbedaan langkah 60 derajat Nah semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih